Alat apakah ini? A. Pyrofire Shooter B. Lighter Jawabannya adalah Pyrofire Shooter Hai, hai, hai. Kita balik lagi di Pemirsa di Ragam Cerita. Masih pada semangat dong ya menyimak info menarik yang sudah kita rangkum? Nah Pemirsa, kalian mau gak sih memiliki kekuatan super seperti superhero di film-film? Ada loh teknologi yang bisa membuat kalian memiliki kekuatan super. Nah Pemirsa, ini dia 5 teknologi yang membuat seseorang punya kekuatan versi Ragam Cerita. Di posisi kelima ada Pyrofire Shooter. Di posisi lima Pemirsa, teknologi yang membuat seseorang memiliki kekuatan super adalah Pyrofire Shooter. Alat ini bukan mainan Pemirsa. Dengan alat ini, kamu bisa seperti Iron Man atau pengendali api di film The Legend of Aang. Wah, siapa nih yang mau jadi pengendali api? Jadi, Pyrofire Shooter berupa gelang berisi 4 barrel terpisah yang dapat diisi dengan flash paper yang mudah terbakar. Lalu, agar tampak seperti pengendali api atau Iron Man, flash paper tadi dilontarkan sejauh 3 hingga 9 meter sambil terbakar. Hasilnya, tangan seperti mengeluarkan bola api. Padahal itu adalah flash paper yang terbakar, Pemirsa. Dibandingkan seram, bola api sih lebih terlihat cantik. Tapi ingat ya Pemirsa, jangan melemparkannya ke objek hidup. Karena bola api dari Pyrofire Shooter mengakibatkan cedera. Di peringkat keempat ada teknologi bernama Demio Arm Band. Alat yang satu ini membuat kamu seperti berada di sebuah film teknologi tinggi di mana karakternya bisa mengendalikan peralatan tanpa menyentuhnya. Salah satunya seperti Robert Downey Jr. di Iron Man. Jadi, kalau Demio Arm Band ini dikenakan pada lengan bawah, setelah dipasang alat ini pun akan mengenali pergerakan tangan dan memungkinkan penggunanya melakukan sesuatu dari jarak jauh. Teknologi yang satu ini, Pemirsa, diproduksi oleh Telemic Labs. Mereka memanfaatkan teknologi sensor elektromiografik atau IMG yang dapat merasakan aktivitas listrik otot lengan. Wah, benar-benar keren ya kalau punya Demio Arm Band. Di posisi ketiga, Invisible Clock. Lanjut di peringkat berikutnya, Pemirsa, ada teknologi namanya Invisible Clock atau jubah tembus pandang. Kalau ingat jubah tembus pandang nih, Pemirsa, jadi ingat film Harry Potter deh. Jubah ini menyelamatkan Harry dan Profesor Snape. Nah, tampaknya impian memiliki Invisible Clock ini akan segera terwujud. Karena ilmuwan telah menemukan cara kerja Invisible Clock, yaitu menggunakan filter khusus untuk mengubah frekuensi cahaya hijau dalam spektrum gelombang yang bersinar pada sebuah objek berwarna biru. Lalu filter lainnya mengubah frekuensi cahaya kembali ke warna hijau di sisi yang berlawanan. Hasilnya, mata kita tidak akan melihat objek tersebut, Pemirsa. Meskipun saat ini masih untuk objek kecil saja. Tapi terus dikembangkan, Pemirsa. Hmm, hmm, nggak sabar juga ya? Punya jubah tembus pandang? Di posisi kedua, X-Wave. Nah, yang satu ini benar-benar canggih, Pemirsa. X-Wave merupakan teknologi yang dapat membaca pikiran kita, Pemirsa. Ingat dong sama film X-Men, karakter Sofier di film ini bisa membaca pikiran orang. Tapi alat X-Wave ini berbeda ya, Pemirsa. Nah, jadi dia dipasangkan di kepala dan justru membaca pikiran kita. Dengan begitu, alat ini bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pikiran. Teknologi yang digunakan adalah Neurosky. Jadi setiap kali kita fokus pada perintah tertentu, grafik layar akan berubah. Untuk mengaplikasikannya dibutuhkan latihan untuk sinkronisasi antara alat dengan gelombang otak. Jadi, tidak semudah Sofier membaca pikiran orang lain ya, Pemirsa. Tapi jika sudah terlatih, kalian pun dapat mengambil manfaat dari X-Wave. Seperti meninggalkan komentar tanpa mengetiknya. X-Wave berada di urutan kedua, teknologi yang membuat seseorang memiliki kekuatan khusus. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Nah, Pemirsa di posisi puncak nih. Teknologi yang membuat seseorang memiliki kekuatan super adalah Super Lengkap Bionic Karena kemampuan mata manusia semakin menurun, akibat banyak di depan layar komputer ataupun smartphone, maka ilmuwan pun memikirkan cara untuk meningkatkan ketajaman mata. Penemuan ini bernama Ocumetri. Ini adalah salah satu kabar gembira bagi orang yang bermata minus, Pemirsa. Jadi, sebuah lensa mata bionic bisa memulihkan mata minus, bahkan meningkatkan ketajamannya hingga 3 kali lipat. Wow! Bisa jadi manusia super nih! Menggunakan lensa kontak permanen ini, mata bisa melihat benda dengan jelas dengan jarak 30 meter. Padahal, Pemirsa, mata normal saja hanya bisa melihat jelas dari jarak 10 meter. Lensa bionic juga bisa loh, Pemirsa, untuk menurunkan resiko terkena katarak. Kira-kira siapa nih yang tertarik dengan teknologi yang satu ini? Pemirsa, jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini, ada info tentang kamera paling canggih di dunia. Yang satu ini, jangan sampai kelewatan. Apalagi untuk penggemar fotografi ini, Pemirsa. Jadi, tetap diragam cerita ya. Tipe kamera apakah ini? A. Tipe mirrorless B. Tipe DSLR Tentukan jawaban kamu setelah yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.